Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Tujuan pembelajaran untuk topik ini adalah bahwa mahasiswa setelah perkulian ini nanti mahasiswa bisa mengemukakan formakoterapi terkait dengan BPH yang terdiri dari definisi epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi, IDK, tata laksana, dan juga konsep monitoring dan evaluasi. Untuk mengawalnya kita akan recall kembali untuk pendahuluan terkait dengan anatomi dan fisiologi dari prostat. Jadi prostat ini adalah organ yang membentuknya dan ukurannya itu seperti kacang walnut pada plia. Letaknya itu ada tepat di bawah kandung kemih, di bladder ya, di bawah bladder di sini, di bladdernya. Kemudian di sini adalah prostatnya di sini. Nah prostat ini mengelilingi uretra. Jadi uretra yang saluran itu dia akan melalui prostat ini. Jadi prostat itu mengelilingi uretra. Nah fungsinya apa? Fungsi dari prostat ini salah satunya adalah untuk mensekresikan semen. Menghasilkan sekret yang dikeluarkan oleh pria pada saat ejakulasi. Nah ini sangat penting sekali ya. Nah kemudian apa sih yang dimaksud dengan BPH itu? Nah BPH adalah salah satu bentuk dari neoplasma. Tapi karena dia benign, jadi dia jinak, tidak bersifat kanker. Jadi ini adalah neoplasma jinak yang paling umum pada pria. Nah dia tidak bersifat cancer, non-cancerous condition ya. Jadi tidak bersifat kanker atau disebut juga dengan jinak. Nah pada BPH ini, ini kan BPH. BPH ini benign ini artinya jinak atau non-cancerous. Prostatic ini prostat. Dan hyperplasia. Hyperplasia ini adalah artinya pembesaran. Jadi ada pembesaran pada satu organ. Nah organnya apa di sini? Prostat ya. Jadi selain dia bersifat non-cancer, dia juga terjadi pembesaran pada prostatnya. Nah karena pembesaran prostat ini, ini kan normalnya seperti ini ya. Normalnya seperti ini. Karena terjadi pembengkakan, maka dia menekan uretra. Kan uretra melewati prostat tadinya ya. Karena dia membesar, maka dia akan menekan uretranya. Uretranya, tekan uretranya sehingga nanti aliran urin yang akan kita, yang dikeluarkan itu menjadi terganggu. Karena uretranya ditekan, dikompres, seperti itu. Nah kemudian ini juga akan mempengaruhi kandung kemih kita, blader. Kandung kemih, bladernya. Bladernya juga akan tertekan. Sehingga hal ini menyebabkan yang namanya Lower Urinary Tract Boiding Symptoms. Atau kita sebut dengan LUTS. Nah simptom ini terjadi karena pembengkakan prostat tadi. Jadi uretranya tertekan sehingga aliran urinnya menjadi terganggu. Dan aliran urinnya jadi sedikit, susah untuk berkemih. Nah kemudian bladernya juga tertekan sehingga ada perasaan gejala yang muncul itu seperti ingin berkemih tetapi tidak bisa berkemih. Dan juga setelah berkemih tidak tuntas, jadi incomplete. Jadi harusnya secara normal ketika kita berkemih maka kandung kemih kita itu dikosongkan. Jadi ada pengosongan urin di situ. Nah pada pasien dengan BPH itu terganggu proses pengosongan kandung kemihnya ini. Seperti itu ya. Nah untuk epidemiologi. Epidemiologinya ini paling banyak pada pria yang sudah tua lebih dari 40 tahun ya biasanya. 40 tahun dan prevalensinya itu meningkat seiring dengan peningkatan usia. Edging. Jadi seiring dengan peningkatan usia atau edging. Kenapa? Karena edging ini nanti akan mempengaruhi hormonal. Dan hormonal menjadi salah satu etiologi dari penyakit BPH. Nanti akan kita jelaskan secara lebih detail. Kemudian jumlahnya itu bisa 50-25% itu nanti akan muncul gejala pemengkakan prostatnya dan muncul simptom, voiding simptom tadi. Jadi merasa tidak kuas setelah berkemih. Sekarang kita lihat patofisiologi. Untuk patofisiologinya ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi. Tapi secara perjalanan penyakit itu yang pasti adalah terjadi pembengkakan. Jadi ada enlarge ya. Ada pembengkakan prostat. Apakah semua prostat yang pembengkakan prostat merupakan BPH? Tidak ya. Pembengkakan prostat itu adalah satu kondisi yang bisa disebabkan oleh BPH dan bisa juga disebabkan oleh faktor lain. Misalkan kanker. Jadi ada dua hal. Nanti dokter akan mendiagnosa apakah ini BPH atau kanker. Dan pengobatannya nanti mungkin akan sedikit berbeda. Kita lihat dulu dari jaringan yang ada pada kelenjar prostat ini. Jadi kan ada kelenjar prostat. Jaringan yang ada di kelenjar prostat itu ada tiga atau tidak. Yang pertama adalah epithelial atau glandular. Kemudian ada stromal atau smooth muscle. Dan ada kapsul. Nah di sini yang kita garis bawahnya adalah yang warna kuning. Stromal dan juga kapsul. Stromal dan kapsul inilah yang terkait atau terlibat langsung dengan reseptor alfa-1 adrenergic. Alfa-1 adrenergic. Nah kalau di sini di buku di Piro ini mereka menyatakan bahwa sebenarnya patofisiologi yang tepat gitu ya. Precise patofisiologinya itu belum diketahui secara pasti. Not clear. Nah namun diduga DHT di hidrotestosteron dan juga enzim lima alfa reduktase ini terlibat dalam patofisiologi dari BPH. Nah apa ini di hidrotestosteron dan apa lima alfa reduktase ini? Nah di hidrotestosteron ini atau di hati ini adalah dihasilkan dari testosteron. Hormon yang ada pada laki-laki. Testosteron. Testosteron dikonversikan menjadi di hidrotestosteron oleh enzim lima alfa reduktase. Nah di hidrotestosteron inilah nanti yang merupakan growth factor untuk prostat gitu ya. Nah ini faktor pertumbuhan untuk prostatnya membantu apa namanya proliferasi dari sel-sel yang ada di jaringan yang ada di kerenjar prostat. Misalkan stromal gitu ya. Nah ini yang meningkatkan proliferasi sehingga kalau misalkan dia banyak maka bisa terjadi pembengkakan. Nah diduga ini menjadi salah satu penyebab utama. Nanti akan kita lihat penyebab-penyebab lain tentunya ada lagi. Nah secara etiologi ya secara umum BPH ini bisa disebabkan oleh faktor statik maupun faktor dinamik. Faktor statik itu karena adanya pembengkakan prostat sedangkan faktor dinamik itu karena adanya agen ataupun situasi yang dapat meningkatkan tonus dan juga konstriksi dari sel smooth muscle pada kerenjar prostat itu. Nanti kita akan jelaskan lagi. Nah ini BPH jadi tadi simptom LUTS gitu ya LUTS tadi dan juga tanda-tanda dari BPH itu karena adanya faktor-faktor statik dinamik dan atau ada faktor detrusor lainnya. Nah faktor statik itu apa? Faktor statik itu kan tadi karena ada memang enlargement, pembengkakan, pembesaran pada kerja prostatnya. Nah ini bisa disebabkan karena adanya obstruksi anatomi dari kendung kemihnya itu bisa disebabkan oleh pemekakan prostat. Nah kemudian kalau misalkan dinamik faktor ini karena adanya stimulasi perlebihan reseptor alpha-1 adrenergic. Sehingga nanti kontraksi urethra itu juga akan atau otot polos yang ada di prostat dan urethra itu menjadi berkontraksi. Dan yang ketiga adalah adanya ketidakstabilan bladder distrusor muscle, jadi otot kenung kemih. Nah ini menyebabkan ada dekompensasi berupa hipertropi pada bladder. Dan pada akhirnya ini juga termasuk dalam bentuk obstruksi, ada perubahan dari anatominya. Nah ini kita lihat perjalanan penyakit ataupun pathogenesis dari BPH ya. Yang pertama ada beberapa faktor, tadi kan ini ada statik komponen dan dinamik komponen ya. Statik itu karena ada obstruksi dan dinamik itu karena adanya peningkatan tonus dan juga kontriksi dari otot polos. Nah sekarang kita lihat penyebabnya. Di sini ada balang tidak tiga. Yang pertama hormonal alteration, kemudian kedua adalah inflamasi, dan yang ketiga adalah metabolik ya. Secara metabolik. Karena kita berbicara tentang kelenjar. Kelenjar itu kan fungsinya untuk metabolisme ya. Nah yang pertama karena. Karena ada perubahan hormonal. Tadi kita sempat menyinggung bahwa BPH ini banyak terjadi pada seiring berjalannya usia. Jadi prevalensinya meningkat seiring dengan peningkatan usia. Nah kenapa? Karena peningkatan usia ini juga akan menyebabkan perubahan hormonal. Perubahan hormonal yang terjadi yang pertama adalah peningkatan konversi DHT menjadi testosteron. sorry, peningkatan konversi testosteron menjadi DHT dengan adanya bantuan 5-alpha reduktase. Nah kita ingat tadi DHT ini kan salah satu faktor pertumbuhan, gross vector ya. Gross vector. Nah kalau DHT-nya banyak maka nanti pertumbuhan dari proliferasi dari sel-sel pada prostat itu bisa juga berlebihan. Nah tadi testosteron diubah menjadi DHT. Nah DHT ini nanti akan berikatan dengan androgen reseptor. Androgen reseptor yang ada di dalam sel prostat. Nah androgen reseptor ini nanti akan menginisiasi produksi dan sekresi dari growth vector tadi. Growth vector IGF-1, IGF, FCF, dan lain sebagainya. Dan nanti ujung-ujungnya akan meningkatkan proliferasi stromal. Stomal tadi kan jaringan yang ada di dalam kelencah prostat. Oke. Nah kalau misalkan proliferasinya berlebihan, ini kan dapat menyebabkan obstruksi dari kandung kemihnya juga. Obstruksi dari prostatnya juga. Nah ini menjadi salah satu statik komponen. Faktor statik dari BPH. Kemudian perubahan hormon yang kedua adalah peningkatan aromatisasi dari androgen menjadi estrogen. Jadi di sini estrogen juga berperan. Peningkatan aromatisasi androgen menjadi estrogen dengan adanya bantuan enzim P450 aromatase. Nah estrogen ini nanti akan berikatan dengan estrogen reseptor di prostat. Jadi di prostat itu juga ada estrogen. Nah ini akan menyebabkan perubahan ekspresi gen dan juga ER ini juga nanti bisa menginisiasi produksi dan sekresi protractor juga. Nanti ujung-ujungnya juga sama ke sini. Nah pada pria itu memang hormon yang paling banyak itu adalah hormon androgen ya. Hormon androgen atau testosteron gitu ya. Nah tapi mereka juga tetap punya estrogen. Nah komposisi ini akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Jadi semakin lama estrogennya itu jadi semakin lebih banyak gitu. Estrogennya jadi semakin lebih banyak dengan peringatan usia. Nah selain itu estrogen ini juga aromatisasi androgen menjadi estrogen ini juga terjadi karena adanya lemak. Jadi kalau misalkan kita punya banyak lemak atau obesitas maka bisa menjadi faktor predisposisi untuk terjadinya PPH. Nah karena lemaknya banyak sehingga aromatisasinya menjadi meningkat. Proses aromatisasinya menjadi meningkat. Nah faktor yang kedua adalah inflamasi dan juga disregulasi imun. Ini karena adanya infeksi. Infeksi bateri, kemudian bisa juga ada disregulasi imun. Karena faktor diet, hormon dan lain sebagainya. Autoimun juga dan lain sebagainya. Nah adanya disregulasi imun dan inflamasi ini dapat menyebabkan peningkatan proliferasi dari sel-sel imunokompeten. Misalkan limposide, makrofarm, granuloside ini menjadi meningkat proliferasinya. Dan peningkatan proliferasi sel-sel imunokompeten ini dapat menyebabkan peningkatan inflamasi pada prostat. Karena dia meningkatlah agen-agen pro-inflamasi. Si token pro-inflamasi itu meningkat aplikasinya. Sehingga peningkatan respon inflamasi juga. Nah kalau respon inflamasi ini berlangsung secara kronik, maka kan ada kompensasinya. Kompensasinya apa? Setiap kali kita inflamasikan salah satu dari akibat dari inflamasi itu adalah kerusakan tisu, kerusakan jaringan. Sehingga kompensasi yang dilakukan oleh tubuh kita pada inflamasi yang kronis itu adalah remodeling jaringannya. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi mengalami, melakukan remodeling. Nah biasanya remodeling ini bisa meningkatkan growth factor juga. Jadi proliferasi jaringannya jadi meningkat juga. Eh proliferasi sel pada jaringannya meningkat. Nah ini termasuk dalam salah satu static komponen. Karena menyebabkan obstruksi dari bladder dan juga obstruksi prostat. Nah kemudian yang ketiga adalah metabolik. Karena ini kelenjar, berarti kita ngomongin tentang metabolik. Adanya dysregulasi metabolisme. Sindrom metabolik yang menyebabkan sindrom metabolik. Ada sindrom metabolik yang dapat menyebabkannya itu misalkan diselipidemia, hiperglykemi, hiperinsulinemia, hipertensi prostatik, kalsifikasi dari prostat. Nah hal ini menyebabkan penurunan suplai oksigen atau suplai darah ke prostat. Kalau misalkan non-supply darah itu menurun, maka ini juga menjadi pemicu peningkatan stres oksidatif. Kalau stres oksidatifnya meningkat, maka proses inflamasinya juga akan meningkat. Proses inflamasinya juga akan meningkat. Nah yang kedua adalah, akibat dari sindrom metabolik ini adalah peningkatan aktivitas simpatetik nervous system. Sistem syaraf simpatetik. Sehingga dengan peningkatan simpatetik ini, dia dapat meningkatkan stimulasi alpha-1 adrenergic. Kan tadi alpha-1 adrenergic itu berperan pada, terikat pada stromal dan juga kapsul. Jaringan stromal dan juga kapsul. Nah ini nanti akan meningkatkan tonus dan juga detrusor otot pada bladder kita. Dan ini dapat menjadi salah satu komponen dinamismya. Nah komponen statik tadi, karena adanya obstruksi, itu dapat menyebabkan manifestasi klinisnya, yaitu post-micromiturition, jadi setelah berkemih itu berkemihnya dribbling, cuma tetesan-tetesan gitu. Dan pengosongan bladernya incomplete, jadi tidak benar-benar kosong bladernya setelah berkemih itu. Jadi masih ada yang tersingkau. Kemudian memunculkan yang namanya voiding symptoms, voiding symptoms itu ditandain dengan pancaran urin yang tidak kuat. Jadi lumah saja seperti itu. Kemudian tidak selesai, jadi selalu merasa perlu berkemih berkali-kali. Dan ada perasaan ingin berkemih, tetapi ketika sudah mau berkemih tidak keluar urinnya. Nah itu voiding system. Dan dynamic component ini bisa menyebabkan namanya storage symptoms. Storage symptoms itu bisa menyebabkan kita sering berkemih pada malam hari. Nanti lama-lama terjadi retensi urin yang kronik, dan ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengosongkan blader. Jadinya memang sudah kalau kronik, kalau kondisi di atas ini ya, voiding symptoms, storage symptoms, dan yang lainnya ini tidak kita atasin, maka dapat menyebabkan chronic retention of urin. Jadi urinnya perretensi, urinnya itu terjadi secara kronik. Dan kalau seperti ini, maka dapat menyebabkan ada hidronefrosis, ada renal injury juga, karena proses pembuangan urinnya tidak berjalan dengan lancar. Seperti hematuria, mungkin ini bisa terjadi infeksi, kemudian batu dikandung kemihnya, urinnya di detensi, dan lain sebagainya. Oke? Untuk part yang pertama ini kita cukupkan, nanti kita akan sambung lagi dengan topik yang lain. Jadi part yang pertama ini kita membahas tentang patofisiologi ya. Nanti kita akan lihat part yang lain untuk lebih jelasnya lagi. Sampai bertemu di part berikutnya.